Terima kasih. Habis-habis tidak jenuh-jenuh, tidak akan jemuh-jemuh, aku akan terus menyanyi-nyanyikan tentang siapa Tuhan dalam diriku, siapa dirimu bagi hidupku. I love you, dan seluruh keluarga saat itu juga mengasihimu. I love to love you Lord, sungguh senang hati ini untuk mengasihimu, untuk mencintaimu. Engkau penolongku, sahabatku tiada yang sepertimu. Kami mengasihimu seperti Maria, mencintaimu Tuhan. Kami mengasihimu dengan sekenap hati kami, sebelum dengan sekenap akal budi dan yang lain-lainnya. We love you from the heart Lord Jesus. Terimalah persembahan kami yang tidak terburu-buru. Kami mengasihimu, keperterimalah ya Tuhan, offering pujian kami dari hati keluarga saat itu. Kau segala-galanya bagi kami. Penolongku dan Allah ku, tiada yang sepertimu penolongku. Penolongku dan Allah ku, tiada yang sepertimu. Semunyikan hambamu dibalik salibmu. Sekalipun hambamu mau terus memuji, tapi firman harus dibagi. Supaya dewasa, sebab iman timbul dari pendengaran firman. Biarkan dewasa iman jemaatmu keluarga saat itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu indahnya. Kasih mula-mula tidak pernah kekurangan di saat teduh bersama. Anda yang sudah lama tidak saat teduh bersama mungkin sudah sibuk. Apalagi juga sebagian sudah lama tidak ikut live-nya. Ikut nanti rerun-nya. Jangan pernah ragu untuk anytime ya. Untuk kembali masuk ke saat teduh bersama. So, disini selalu ada sumur kasih mula-mula tidak pernah henti-hentinya. Saya mau bicara sesuatu yang sangat penting. Karena ini menjadi rahasia kemenanganmu di hari-hari esok yang tidak menentu. Yaitu pengakuan iman kita. Mulut kita itu tidak boleh sembarang dipakai. Karena lidah bibir kita itu kunci kerajaan sorga. Well, kunci kerajaan sorga bukan hanya perkataan kita. Luas sekali artinya. Tetapi salah satu dari makna kunci itu adalah perkataanmu. Kata-kata kita bukan hanya mempengaruhi orang lain. Tapi mempengaruhi diri kita. Dan juga izinkan saya mengatakan ini dengan sangat-sangat respect sama Tuhan. Dan sangat hati-hati dalam takut akan Allah. Juga mempengaruhi Tuhan. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Itu sopasti. Tapi Tuhan mengizinkan dirinya untuk dipengaruhi oleh perkataan umatnya. Sehingga Tuhan meresponi pengakuan iman kita. Terlalu banyak cerita di Alkitab yang demikian. Kali ini seorang hambanya namanya Petrus. Yang nasibnya pun berubah total sejak pengakuan imannya. Dan Tuhan memakai hidupnya secara dahsyat. Setelahnya Tuhan meresponi iman. Pengakuan iman kita tentunya menentukan nasib kita sendiri juga. Mari kita sama-sama buka. Di Matius fasal yang ke-16. Cerita yang sangat terkenal sekali. Pengakuan Petrus. Kepada Tuhan Yesus. Engkau lah Mesias anak Allah yang hidup. Ketika Yesus tanya. Kata orang siapakah aku ini. Kita baca dulu ya. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang siapakah anak manusia itu. Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu. Siapakah aku ini. Maka Simon Petrus menjawab. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapakku yang di sorga. Sebentar di situ. Kita berhenti dulu. Saya jelaskan satu persatu. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi adalah sebuah kota metropolitan yang besar. Di zaman Yesus. Dan itu kota dihuni oleh sebagian besar. Orang-orang non-Yahudi. Jadi bisa bayangkan. Berhalanya pasti beraneka ragam. Bahkan di kota tersebut. Ditemukan. Semua agama di dunia. Ngumpul di sana. Itu kota seperti New York City gitu. Kalau di Indonesia. Misalnya Jakarta. Kalau di Malaysia. Kuala Lumpur. Kota-kota utama. Dan di daerah Kaisaria Filipi itu. Seperti zaman sekarang ini. Kalau di internetan. Tidak ada jawaban yang absolut. Semua selalu ada pro dan kontra. Kalau ditanya Tuhan. Kalau kita ketik Tuhan. Yang muncul A sampai Z. Kaisaria Filipi adalah kota yang demikian. Dan tidak kebetulan. Tuhan kita gak pernah iseng. Tempatnya pun semua itu sudah ditakdirkan. Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Sebuah pertanyaan yang sangat straightforward. Sebuah pertanyaan yang langsung. Dengan backdrop atau dengan background. Atau dengan latar belakang. Kota yang beraneka ragam. Kota yang tidak ada yang absolut. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Tata orang. Siapakah anak manusia itu? Di sini. Yesus. Memberikan sebuah pertanyaan. Bukan supaya Yesus percaya diri. Yesus bertanya siapa dirinya. Bukan karena Yesus krisis identitas. Tapi pertanyaan ini bagus untuk murid-muridnya. Kalau Yesus sih. Dia sudah tahu. Yesus berkata sebelum Abraham aku ada. Dia tahu dia siapa. Tapi dia tanya sama murid-muridnya. Kata orang menurut kalian. Bukan menurut kalian. Menurut mereka. Siapa sih aku ini? Ini human opinion. Tuhan tanya. Menurut opini publik. Sebelum nanti Yesus lanjut bertanya kepada mereka. Apa kata mereka tentang dirinya? Kadang-kadang di dalam hidup ini. Kita itu bisa terbuai dengan opini manusia. Apa kata dunia? Sedangkan yang Yesus perlukan dari diri kita. Agar Yesus bekerja sama dengan Anda dan saya. Mengerjakan rencana Bapak dalam hidup kita itu. Bukan apa kata dunia. Tapi apa katamu. Tuhan ingin tahu. Apa keyakinan Anda. Dan saya maksudkan bukanlah agama. Yang saya maksudkan bukan kepercayaan. Lu agama apa. Tapi. Mari kita mulai hari ini. Kalau ikut Yesus itu. Penuh keyakinan. Jangan gampang diombang-ambingkan. Jangan juga mudah kita itu terpengaruh dengan apa kata orang. Ujilah di dalam hatimu. Apa yang merupakan firman Tuhan. Lebih penting daripada apa kata orang tentang Anda. Atau opini mereka. Adalah apa kata Tuhan dalam hidupmu. Yang itu harus engkau renungkan. Apa kata orang itu cukup diuji saja. Kalau memang ada sesuatu yang membangun. Termasuk kritikan. Terimalah. Tapi yang patut kita renungkan siang dan malam. Adalah perkataan Tuhan tentang kita. Iman bukan timbul dari sembarang pendengaran. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Tentang dirimu. Tentang hidupmu. Kata orang siapa ke anak manusia. Tuhan lagi ajari murid-muridnya. Untuk tidak gampang goyang. Taukah cara pandang kita itu. Mau gak mau. Akan sangat dipengaruhi dengan spirit of the age. Atau dengan roh yang sedang bekerja di dunia ini. Zaman dulu begitu. Orang-orang punya pendapat lah. Kira-kira punya keseragaman pikiran. Tapi dunia semakin modernisasi. Zaman sekarang lihat. Seluruh dunia percaya. Contohnya LGBT. Orang homoseksual itu dilahirkan begitu. Akhirnya semua ikutan tuh. Tak terkecuali juga. Banyak orang-orang Kristen yang tidak kokoh berdiri pada firman. Juga akhirnya keseret pula. Dari dulu kan begitu ya. Iblis ketika membuat sepertiga malaikat turut jatuh. Itu kan pakai ekornya lah ceritanya. Dia seret bersama-sama. Worldview. Cara pandang dunia sangat dipengaruhi dengan roh-roh yang sedang bekerja di dunia ini. Yang bukan roh kudus tentunya. Tapi roh duniawi. Itu sangat-sangat berpengaruh. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan kalau tidak kuat beribadah. Kalau tidak merapat dengan Tuhannya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh merenungkan firmannya dan berprinsip kebenaran. Jangankan jemaat biasa. Hamba-hamba Tuhan pun akan ikut terseret pula dan goyah. Taukah yang Iblis ingin sesatkan di akhir jaman itu bukan orang Kristen biasa. Tapi lidernya. Bukankah ada pepatah berkata gini. Aku pukul gembala terserak-seraklah porak-poranda seluruh dombanya. Harus doakan lu ya. Tak pandang dari gereja mana keluarga satu-dua bersama. Kalau ada hamba Tuhan yang berjaga atas jiwamu, kebala sidangmu, pemimpin-pemimpin rohani. Doakan mereka. Supaya Tuhan selalu tuntun mereka dalam kebenaran. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka lihat ayat 14. Ada yang mengatakan Yohannes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Interesting sekali, menarik sekali. Ada tiga tokoh minimal yang disebutkan. Yang pertama Yohannes Pembaptis. Yesus itu ada yang mengatakan kalau dia itu Yohannes Pembaptis. Orang yang begini ini kurang paham materi. Kan Yohannes Pembaptis waktu hidup waktu pertanyaan ini diberi. Mana mungkin itu orang yang sama, itu dua orang. Kadang-kadang kita kurang objektif. Ada yang mengatakan Yohannes Pembaptis. Yohannes Pembaptis itu secara jasmani, Yesus secara lahiri, itu kassen. Mereka itu sebenarnya sepupu. Yohannes Pembaptis lebih tua. Tapi kenapa Yesus disamakan seperti Yohannes Pembaptis? Paling tidak ketika orang lihat Yohannes, mereka mikir Yesus. Ada kemiripan sih, terus terang. Yohannes Pembaptis itu, dia seorang reformis secara nasional. Yesus juga begitu. Kehadiran Tuhan, pelayanannya, betul-betul menggoncang satu negeri. Seperti Yohannes Pembaptis, berita mereka pun ada kemiripan memberitakan pertobatan. Pertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi mirip. Tapi Yesus bukan. Atau bukan hanya seperti Yohannes Pembaptis, Yesus lebih dari itu. Siapapun yang kau sebut tentang aku, kira-kira gitu lah Yesus mau ajarkan pada murid-muridnya. Aku melebihi itu. Tidak ada yang seperti Tuhan. Kenapa Elia? Karena Elia seorang pembuat mujizat. Mereka lihat mujizat. Mereka melihat yang bangkit pun, yang mati pun dibangkitkan. Jangankan yang kustah disembuhkan. Atau penyakit biasa yang sembuh. Penyakit yang terminal, yang mematikan, yang tidak ada obatnya disembuhkan sama Yesus. Hanya kadang-kadang dengan satu kata. Itu pun jarak jauh. Kita tahu cerita-cerita itu kan di kitab Injil. Ada pula yang dijama, semua orang jijik memegangnya. Seperti orang kustah yang sangat menular sekali penyakitnya. Dipegang gitu aja. Tuhan berkata, aku mau langsung sembuh. Kenapa Yeremia? Karena Yeremia seorang pengkotbah. Pengkotbah yang luar biasa. Dia seorang pengajar. Seorang yang fasih lidah sekali dan pengajarannya mendalam. Yesus disamakan. Mungkinkah Yesus itu Yeremia? Karena kotbahnya. Coba pernah kita baca sabda bahagia. Tuhan berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang murni hatinya, yang suci. Berbahagialah orang yang lembut. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pengajarannya itu tidak lumrah. Pengajarannya itu tidak ordinary. Tidak rata-rata. Di atas rata-rata aja. Kata-kata itu tidak pas untuk menjelaskan teaching atau pengajaran Tuhan. Tuhan punya pengajaran itu sorgawi. Jadi semua orang-orang tokoh-tokoh yang disebut ini. Tidak ada satupun yang mendekati Yesus. Everything. Semua nama yang barusan disinggung disini itu. Every one of them. Kalau di compare ke Tuhan Yesus dibandingkan semuanya pucat. It is an understatement. Itu seperti kalau seorang bilioner disebut seorang milioner. Itu berarti meremehkan. Semua tokoh-tokoh ini ditaruh side by side di samping Tuhan. Semuanya ini kalau disamakan dengan Tuhan itu meremehkan. Gini ya. Ayat 14 ini saya mau Anda untuk mengerti bahwa kita harus siapa Tuhan itu bagi hidupmu. Kau dan aku yang harus cari secara pribadi. Sekalipun kebenaran itu tidak bisa diubah-ubah dengan pengalaman kita. Standar kebenaran itu Alkitab. Firman Tuhan. Sudah tertulis, sudah baku kejadian sampai wahyu. Jadi jangan digonta-ganti karena pengalamanmu. Hanya karena kita belum mengalami kesembuhan. Bukan berarti Tuhan telah berubah. Bukan lagi Yehova Rafa. Hanya karena persediaan, penyediaannya yang dijanjikan itu belum kita alami. Sekarang kita masih dalam hutang-hutang. Bukan berarti dia bukan lagi Yehova Jireh. Pengalamanmu bukanlah otoritas kebenaran. Pengalaman kita bisa menyusul. Kebenaran adalah kebenaran. Tapi siapa Yesus bagi kita. Itu jangan ikut-ikut orang lain. Siapa Yesus sesuai kebenaran. Itu sudah ada dalam firman. Tapi siapa Yesus untukmu. Itu harus kau alami sendiri. Orang bisa bilang, oh Yesus begini, Yesus begitu. Yang pas bagi diri kita, harus kita alami secara pribadi. Karena itu ikut Yesus gak bisa teori. Ikut Yesus itu harus alami. Sekali lagi ya, doktrin kebenaran gak bisa diubah-ubah. Gak bisa diubah-ubah. Namun demikian, pengalaman kita bisa sendiri-sendiri dengan Tuhan. Dua orang sama-sama di gereja. Atau sama-sama saat itu bersama. Yang satu ngalami Yesus demikian. Yang satu lagi ngalami Tuhan dengan cara yang berbeda. Yohanes membapis Elia, Yeremia. Kayaknya orang-orang yang ditanya. Menurut kamu Yesus siapa? Mereka punya pengalaman yang sendiri-sendiri dengan Tuhan. Ya apsah saja sih mereka membandingkan Tuhan dengan Yeremia. Karena mereka diberkati lewat firmanya. Ya sah-sah saja mereka berkata dia itu Elia. Sebab dia orang yang menyebut Yesus seperti Elia itu orang itu barusan menerima mujizat dari tangannya. Tapi Yesus lebih dari itu. Yesus lebih dari semua pengalaman. Itulah sebabnya. Kalau kita mau cerita tentang Tuhan gak akan habis-habis. Kalau kita mau nyanyi gak akan ada lagu yang berhenti digubah. Sebab ada seribu satu lagu kemudian. Itu pun gak bisa menceritakan seluruh keagungan Tuhan. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Tuhan. Yesus berpaling ke murid-muridnya. 12 itu. Who do you say that I am? Menurut kalian? Saya siapa? Yesus gak tertarik apa kata orang. Yesus tertarik apa kata mereka murid-muridnya. Karena pengakuan mereka. Menunjukkan hubungan mereka dengan Tuhan. Pengakuan mereka. Hubungan kita sama Tuhan sedang ada di posisi seperti apa. Lagi ada di mana. Itu gak sama setiap orang. Makanya ada lagu yang dinyanyikan sama kita. Itu langsung menjama. Karena kita lagi di situ. Sesuai dengan lagu itu. Orang lain di lagu yang berbeda. Lagu yang berbeda itu sangat-sangat berbicara ke mereka. Makanya itu saya kagum dengan teman-teman ini. Setiap saat duduk bersama. Pilihkan lagu yang cocok untuk semua. Meskipun jamahannya beda-beda. Itulah sebabnya saya ingin menekankan. Kalau kita nyanyi itu mesti sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan berbicara lewat pengakuan mulut kita. Waktu kita memuji menyembah Tuhan itu. Kita itu menceritakan siapa Tuhan itu untuk kita. Tidak bisa lagu itu diputar. Lalu semua orang cuma dengar. Lalu itu satu lagu kita nyanyi bersama-sama. Semua orang ikut nyanyi. Tapi perasaan mereka sendiri-sendiri dengan Tuhan. Makanya kalau nyanyi itu harus sungguh-sungguh. Kalau memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu bukan hanya menyanyikan lagu. Berapa orang berkata aku tidak bisa memuji. Aku tidak pintar nyanyi. Tidak ada hubungannya. Sebab lagu itu lebih dari melodi. Lirik kata-katanya itulah Anda menceritakan perbuatan Tuhan. Anda sedang bersaksi. Kalau tidak ada orang di dalam ruangan. Anda bersaksi pada dirimu sendiri. Siapa Tuhan untukmu. Makanya lagu pujian itu penuh dengan kuasa. Penuh dengan pengakuan iman. Tidak heran. Ketika Raja di perjanjian lama. Raja Israel. Raja Yehuda. Dia nyanyi. Tiba-tiba semua tentara musuh. Tumbang sendiri. Waktu Anda ada kuasa dalam puji-pujian. Waktu Anda memuji Tuhan. Seperti itu Tuhan bertata di atas puji-pujian itu. Ketika Anda mengakui dengan mulutmu. Dan dengan sekenap hatimu. Dia itu siapa bagi engkau. Bagi engkau dan aku. Coba lihat sekarang ya. Waktu Tuhan tanya sama murid-muridnya. Si Simon Petrus langsung menjawab secara spontan. Maka jawab Simon Petrus ayat 16. Engkau adalah Mesias. Mesias anak ala yang hidup. Coba saya bedah. Simon berkata engkau adalah Mesias. Mesias disini berarti dia menunjukkan hubungan Kristus dengan dirinya. Mesias itu artinya juru selamat penengah atau pengantara. Engkau adalah Mesias. You to me are my Messiah. Engkau bagi aku adalah Mesias itu. Lalu dikatakan engkau adalah Mesias anak Allah. Kata anak Allah disitu adalah hubungan Kristus dengan Allah Bapak. Ini bicara tentang ketuhanannya. Kalau yang pertama sangat pribadi dan personal bagi Petrus. Engkau adalah juru selamatku. Yang kedua dia berkata engkau anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Dengan kata lain dia adalah Allah. Kata anak Allah disini bukan bicara tentang anak. Bukan bicara Allah. Kok beranak bukan. Ada suatu kata-kata yang tidak boleh kita pakai. Itu kata-kata hujatan kepada sesama. Dalam bahasa Inggris. Yang artinya anak anjing. Kita enggak boleh sebut orang lain begitu. Karena setiap orang diciptakan dengan martabat kemuliaan Allah. Kita dicipta dalam gambar rupa Allah kan. Makanya jangan biasakan sumpah serapah di mulut kita. Apalagi menghujat sesama kita. Kita enggak berhak di hadapan Allah. Tapi ada satu hujatan dalam bahasa Inggris. Yang artinya anak anjing. Bagaimana bisa tega ya hati itu bilang sesamanya kamu anak anjing. Dengan kata lain kalau kita ngomong orang begitu sama dengan berkata orang itu anjing. Sebut dia anak anjing itu berarti dia anjing. Ini bukan bicara tentang hirarki anak induk. Bukan. Yesus disebut anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dengan kata lain Petrus mengaku dengan mulutnya. You are God Almighty. Engkaulah Allah Maha Kuasa. Lalu dia sebut yang hidup. Lengkap sekali. Komplit sekali ini. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Jangan lupa di Kaisaria Filipi. Banyak sekali berhala di situ. World religions atau agama-agama seluruh dunia ada di situ zaman itu. Petrus berkata engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup lagi. Kata yang hidup itu dengan kata lain Petrus tambahkan. Dia berkata engkau beda dengan semua berhala dan agama yang ada di sini. Engkau hidup. You are alive. Kalimat ini kelihatannya sederhana. Tapi waktu saya renungkan luar biasa loh. Petrus yang tidak terpelajar. Si nelayan itu yang cenderung gegabah. Bisa mengucapkan dalam satu kalimat yang orang lain hanya bisa konbakan dalam satu tahun. Gak selesai. Ini kalimat Petrus itu penuh dengan kemuliaan Allah. Protein semua. Semua daging ini. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Luar biasa sekali. Ini pengakuan Petrus. Coba lihat ya Yesus gimana meresponi Petrus. Kata Yesus kepadanya ayat 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Itu kalau orang biasa hari ini mungkin berkata good job, bravo, wow. Saya baca dulu ya ayat 17. Kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapakku yang di sorga. Dia berkata berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kata berbahagia dalam bahasa Inggrisnya. Blessed are you. Bukan hanya happy ya ya ya. Berbahagia disini artinya my father shall bless you. Bapak aku akan memberkatimu berlimpah-limpah. Karena pengakuanmu ini. Wow. Kalau saya bilang berkat jangan selalu melulu materi. Lebih dari itu. Coba bisa enggak kalau saya bilang berkat. Asosiasi kita pertama adalah rencananya yang ajaib atas hidup kita. Materi atau bukan. Blessed are you Simon Peter. Diberkatilah engkau Simon Petrus. Kata blessed berbahagia disitu juga artinya. May God increase you. Atau biarkan Bapak membuatmu bertambah. Tuhan akan menambahkan sesuatu kepadamu hari ini karena pengakuanmu. Memang Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Kalau orang lain bisa disuap. Jikalau kita bisa menjilat manusia. Tuhan maha tahu. Bagaimana caranya kita menjilat yang maha kuasa. Bagaimana caranya kita itu. Bohong-bohongin dia. Dia tahu semua motivasi hati. Dia membaca batin kita. Seperti anak kecil membaca ABC. Semudah itu. Tuhan itu. Tuhan itu. Tapi ketika Tuhan tahu bahwa pengakuan iman itu dari hati yang yakin. Tulus pula. Tuhan itu langsung tergerak dan berkata. I will bless you. Aku akan memberkatimu. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapakku yang di sorga. Dan Tuhan langsung mengakui sumber pengakuan itu bukan dari Petrus. Tapi dari Bapaknya. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Kepadamu. Saya yakin Petrus gak kerasa sih. Hah? Waktu dia dipuji. Masa ya? Masa ya? Bukankah kita seringkali maunya itu yang sensasional? Apa itu pengakuan iman? Pengakuan iman kan dari mulutku sendiri. Enggak, enggak. Enggak mantap gitu loh. Kurang mantul kata orang. Kurang mantap betul. Kalau tidak dari mulut pendeta atau dari mulut nabi. Dinubuatkan sini tumpang tangan. Boleh sih. Ada karunia itu. Tapi Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara demikian. Setiap kali. You see? Di Roma dikatakan di surat Paulus. Firman itu gak jauh. Tuhan itu gak jauh. Sebatas mulutmu. Jangan berkata aku mau naik ke langit. Turunkan Yesus atau ke lembah untuk jemput dia. Firman itu ada di mulutmu. Roma 10. Di Roma itulah. Di fasal itu juga sama. Iman tibul dari pendengaran. Kadang-kadang kita pilih-pilih. Kita mau milih yang sesuatu yang lebih mantap gitu. Gimana kalau lewat mulut orang lain. Atau kalau saya mendengar suara audible gitu. Anakku gitu. Atau gimana. Rasanya kok bukan Tuhan ya. Kalau saya gak mengalami pengalaman yang lebih supraalami. Saya yakin waktu Petrus dipuji. Dia pasti garu-garu kepala sedikit. Atau mungkin dia belum sadar kali. Masa ya? Masa ya? Bapak yang nyatakan ke saya. Kapan? Kapan? Bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu. Petrus berkata setahu aku. Aku yang mengucapkan. Kok bisa bukan aku? Gimana sih? Maksud Tuhan apa? Kok bisa Bapak yang menyatakannya dari sorga? Lu bukannya tadi suara saya? Jangan remehkan pengakuan imanmu sendiri. Kayaknya kurang yakin gitu. Kalau dari mulut sendiri kita baca Alkitab. Lalu kita berkata. Aku dapat melakukan segala perkara. Menanggung segala sesuatu dalam dia. Memberiku kekuatan. Wah. Rasanya kurang dimana gitu. Tapi kalau misalkan ada seorang Nabi berkata. Kamu yang pakai baju loreng-loreng itu. Kamu dapat menanggung segala perkara dalam dia. Yang memberimu kekuatan. Wah. Merinding semua. Jangan pilih-pilih sama Tuhan. Tuhan berhak pakai channel apapun termasuk mulutmu sendiri. Jangan remehkan pengakuan iman. Hari itu. Sesuatu yang begitu divine. Begitu ilahi. Mengalir begitu aja. Lewat mulut seorang nelayan. Demikian alamiah. Dari perkataannya sendiri. Lalu Yesus berkata. Kamu tahu gak? Kamu ngomong tadi itu. Itu bukan dari kamu. Itu firman Bapakku. Itu dari Bapak datangnya. Bukan manusia menyatakan itu. Bahkan Yesus berkata. Itu pernyataan. Itu bukan perkataan. Itu pewahyuan. Itu revelation tadi itu. Wow. Yesus berkata. Pengakuanmu itu tadi. Akan mengubah dunia. Jangan remehkan ya. Saya masih ingat masa-masa susah hidup saya. Itu kalau di masa-masa ketika saya berbeban berat. Wah saya tutup pintu. Saya buka kitab saya. Saya muci menyembah keras-keras. Antara pakai gitar sendiri. Atau saya mendengar sambari mendengarkan lagu. Atau gak ada musik sama sekali. Saya nyanyikan. Saya nyanyi. Saya harus saya tahu ada kuasa pada pengakuan iman saya. Daripada saya pesimis. Kalau orang udah terjepit kan cenderungnya apa? Cenderungnya kata-katanya yang mengasihani diri sendiri. Tapi aku bisa gak ya. Aku gini. Janganlah sia-siakan peluru. Peluru kita terbatas. Pakai aja semua. Sebagai pedang roh. So jangan sampai yang keluar dari mulut kita. Kalau bukan pedang roh. Seringkali adalah panah si jahat. Nah. Kita bisa pakai mulut kita sendiri. Untuk panah diri sendiri. Itu bisa. Orang Israel paling jagonya. Jadi mereka semua mati di panah gurun. Karena mereka panahi diri sendiri. Dan Tuhan berkata. Oke terjadilah. Sesuai dengan pengakuanmu. Kamu berkata kamu akan mati kan? Go ahead and die. Kita punya pilihan. Mulut kita dipakai. Untuk panah. Atau untuk pedang. Mari kita pilih pedang. Pedang roh itu mengubahkan. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Petrus. Melainkan Bapakku di sorga. Saya nyanyi. Lalu waktu saya baca Alkitab. Bagian-bagian tertentu yang melompat. Saya ucapkan ulang-ulang. Biarin. Kalau ada orang dengar kira saya gila. Saya ucapkan lagi. Ucapkan lagi. Ucapkan. Bukan hanya renungkan di hati. Saya ucapkan di mulut saya. Sampai saya rasakan kelepasan. Bukan kelepasan dari setan. Kelepasan dari ketidakpercayaan. Keraguan. Perasaan down itu. Kita semua mesti belajar. Saya pun belajar dari kesalahan. Berkali-kali mengucapkan sesuatu. Yang akhirnya. Jadi blunder dalam diri saya. Tapi lain cerita. Kalau kita mengucapkan firman. Kita mengakui iman. Kita gak beriman pada iman. Kita beriman pada firman. Kalau kita percaya pada firman itu. Utarakan. Jangan hanya kepada Tuhan. Utarakan. Katakan itu kepada setan dan pada keadaanmu. Dan ceritakan itu pada dirimu sendiri. Sehingga telingamu mendengar. Itulah saatnya. Mulut dan telinga harus menjadi tetangga yang baik dalam Tuhan. Mulut kita jadi pemimpinnya. Telinga kita mendengar. Masuk di hati. Menjadi iman. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam mau tidak akan menguasainya. Coba anda lihat ya. Yesus berkata apa. Aku pun berkata kepadamu. Titik 2. Engkau adalah Petrus. Batu karang ini. Lihat ya garis bawah. Di atas batu karang ini aku akan. Gara-gara pengakuannya. Tuhan berkata di atas batu karang ini. Artinya di atas orang ini. Dan di atas pengakuan imannya. Aku akan. Kalau Petrus tidak melakukan pengakuan iman saat itu. Tidak mengatakan, mengutarakan, mengucapkan kebenaran tadi. Tuhan juga tidak akan. Tidak ada kemajuan. Tidak ada kemunduran. Tapi gara-gara batu karang. Tadi Petrus tidak disebut batu karang. Setelah pengakuan imannya, dia disebut batu karang. Yesus berkata dengan kata lain. Di atas dasar orang ini. Dan pengakuan imannya. I will. I shall. Aku akan. Berarti pengakuan iman kita sungguh-sungguh mengundang Kristus untuk bekerja ya. Luar biasa. Di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Saya tidak akan bahas lebih dalam. Itu bisa dibahas tersendiri. Pertama kali dalam bahasa Yunani kuno. Kata gereja dipakai sepanjang Alkitab. Kata jemaatku di situ. Ekklesia yang artinya. Church. Atau grup. Atau kelompok orang yang disatukan dalam Tuhan. Dan aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kata Allah mau di situ. Artinya. The power and the influence of hell. Kuasa dan pengaruh neraka tidak akan menguasainya. Ini juga sedikit tambahan. Pahwah Yuan. Bahwa itulah fungsi gereja. Dan umat Tuhan di dalam gereja harusnya terlindung dari power and influence. Atau kuasa dan pengaruhnya neraka. Kuasa dan pengaruh itu bedanya apa? Gini aja. Matahari. Matahari itu ada sinarnya dan panasnya. Panasnya itu yang langsung kena ke kita. Sinarnya yang kita bisa lihat yang mempengaruhi dunia. Jadi seluruhnya terang-benerang. Kegelapan juga punya pengaruh yang sama. Dia bisa langsung menyerangmu. Dan dia bisa mengubahmu dari jauh. Dengan semua sekeliling Anda menjadi kegelapan. Anda pun akan terpengaruh. Tapi gereja menjadi tempat terang, tempat garam. Gereja menjadi tempat alam maut tidak bisa menguasainya. Sekilas aja ya. Lanjutkan ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Pahami di sini, kunci kerajaan sorga yang dimasukkan di sini bukan hanya mulut lidah bibir kita. Tapi jangan lupa, Yesus berkata apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Itu juga memakai mulut kita. Aku ikat kamu di dalam nama Yesus. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu juga visual, itu juga audio. Dari mulut kita, kita mengucapkan otoritas untuk melepaskan sesuatu. Waktu kita berkata, aku ampuni orang itu yang bersalah kepada aku sekalipun susah. Kalau kita lepaskan dengan mulut lidah bibir kita, dengan sekenap hati kita. Kuasa Tuhan akan dicurahkan. Tapi kalau kita berkata, aku akan benci orang itu sampai mati. Jangan heran, belenggu setan tidak akan melepaskanmu sampai Anda meninggal dunia. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di sorga, yang kau lepaskan akan terlepas di sorga. Your word is your power. Your word is your bond. Kata-katamu adalah ikatanmu. Kata-katamu adalah kuasamu. Dan arti kunci kerajaan sorga diberikan kepada kita. Dengan kata lain, setan pun tidak berkuasa atas kita. Tuhan punya rencana bisa gagal atas hidup kita hanya kalau kita mengizinkannya. Karena itu setan tidak bisa lawan kita dan jatuhkan. Setan hanya bisa pakai tipu muslihat membuat kita bunuh diri. Yang saya maksudkan tidak tentu secara jasmani. Bunuh diri secara emosi. Lewat kata-kata yang melukai. Bunuh diri secara rohani. Dengan kalimat-kalimat yang mendukakan roh kudus terhadap Tuhan maupun terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Setan tidak bisa lawan kita head to head langsung one on one. Dia harus pakai tipu muslihat. Membuat kita terperangkap dengan kata-kata kita sendiri. Dan dia berhasil atas Israel. Karena itu hati-hati gunakan mulutmu dan mulutku. Sebab ada kunci kerajaan sorga di situ. Tuhan's plan cannot fail unless you allow that to happen. Tidak bisa digagalkan kecuali kita izinkan. Mari kita tangkap ini mentah-mentah. Loh, tapi kenapa kok Tuhan izinkan sakit penyakit segalanya loh? Rencana Tuhan itu bukan berarti mulus selalu tidak ada masalah. Dalam suka dan duka Tuhan bekerja sama mendatangkan segala perkara. Kenapa saya mengalami suatu malapetaka? Kecuali karena dosa. Anda perlu introspeksi, evaluasi. Tapi kalau kita sudah hidup benar lalu terjadi sesuatu. Bukan berarti rencana Allah putus atau Tuhan berubah setia. Itu bagian dari rencana Tuhan untuk menuntunmu lewat lembah kekelaman. Anda pasti keluar menjadi lebih dari pemenang. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Cuman hanya ketika Anda masih di lembah kelam itu. Apakah pengakuanmu? Seperti bangsa Israel ketika di padang pasir, padang gurun. Mereka justru mengeluh dan menggerutuh. Mereka mati di situ. Tapi Joshua dan Caleb pengakuannya tidak berubah. Mereka masuk ke kanaan dan tanah perjanjian. Ingatlah masa-masa menunggu menanti itu. Pengakuan imanmu menentukan nasibmu kemudian. Terakhir lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau masuk di dalam bursa opini manusia. Tuhan berkata, jangan beritahu aku Mesias sebelum waktunya. Pahami dulu arti itu, arti Mesias itu apa. Baru suatu hari kamu akan korbakan kemana-mana. Yesus itu tidak cari pamor, tidak cari popularitas. Karena itu saya suka sekali apapun yang Yesus ajarkan, itu selalu kebenaran. Tiga poin ini mengajarkan kepada kita, pengakuan iman kita menentukan nasib kita. Karena itu di mulut kita, ingat ada kunci kerajaan sorga. Kalau kita tidak tahu mau ngomong apa, lebih baik kunci mulut kita. Daripada kita menjerumuskan diri sendiri. Tapi kalau kita sudah tahu kita harus ngomong apa, dan kita pegang janji Tuhan, kita akui iman dan firman. Bukalah mulutmu lebar-lebar, pedang roh akan keluar dari sana mengubah nasibmu kemudian. Nomor satu, opini manusia tidak menambahkan atau mengurangi apa-apa. Yesus dibilang Yeremialah dan sebagainya, itu semua berarti, semua tadi itu kedengarannya pujian. Tapi justru meremehkan. Jangan cari pujianlah dari manusia, tidak pernah objektif. Kritikan pujian manusia itu hanya berguna kalau kita cernak. Tetapi sebenarnya tidak ada orang yang bisa 100% mengkritikmu atau 100% memujimu. Hanya Tuhanlah yang dia katakan tentang dirimu, itu yang objektif benar. Dengarkan, manfaatkan. Orang ngomong apa sama Anda, ambil hikmahnya. Tetapi janganlah kira bahwa opini manusia atas hidupmu bisa menambah apa-apa. Tidak bisa mengurangi apapun pula. Dua, pengakuan iman kita mengundang Kristus untuk bekerja. Ingat tadi Yesus berkata, ingat Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan. Ingat ya, pengakuan iman itu mengundang Kristus untuk bekerja. Pertanyaan saya, kalau Petrus tidak mengakui imannya saat itu, akankah Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan melakukan sesuatu? Maybe not. Mungkin tidak. Tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Karena itu pasti setiap kali kita mendengungkan mulut kita, pastikan karena firman. Barang siapa suka mendengungkan lidah bibirnya, kata Amsal, dia akan menuai buahnya. Tiga, ada kuasa mengikat dan melepaskan dalam setiap perkataan kita. Hati-hati gunakan lidah bibir kita. Mulai hari ini jangan mengeluh, jangan menggerutuh. Pakai lidah bibirmu untuk mengucapkan firman saja. Kalau bukan firman yang keluar dari mulut kita, dan kalau kita tidak yakin sesuatu, taruhlah kunci pada pintu mulut sendiri. Janganlah ucapan sesuatu yang mendukakan roh Allah, sebab Allah hendak bekerja dengan cara yang dahsyat dalam kehidupan Anda. Nasib Anda akan berubah, dimulai dengan ini. Akui firman Tuhan setiap hari. Nyanyikan lagu ini, lagu ini liriknya bagus sekali, karena di dalamnya pengakuan iman kita didengungkan dengan luar biasa. Semua permohonan doa, termasuk yang dikomentar, kita akan berdoa semuanya di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Hambamu tidak selain daripada minta, hamba bisa minta dan percaya akan mendapat yang kami minta, tapi hambamu mau pengakuan iman, aku percaya semua yang sakit kau sembuhkan. Khususnya bukan Tuhan berkata, tapi aku berkata. Dengan iman Tuhan, aku mau berdoa dan percaya untuk semua orang yang patah tulangnya, yang remuk tulangnya, engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, semua aku imani. Secara khusus spesifik satu hal yang menjadi beban hatiku saat ini, semua yang remuk, patah tulangnya, baik itu kaki, tulang punggung, lehernya, lengannya, jarinya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku terima kesembuhan untuk mereka, kami terima itu dengan iman. Dalam nama Yesus, hambamu terbeban khusus untuk orang-orang sakit saat ini di episode ini. Terima kasih Tuhan. Jama mereka, lawat dulu yang sakit, sembuhkan Bapak, lalu orang-orang dalam pergumulannya, menantikan janji Tuhan. Tuhan buka pintu sesuai dengan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Saya merasakan ada satu orang yang telinganya berdenging kalau dia berbaring. Di tempat kesunyian sekarang Anda tidak mendengar itu, tapi nanti waktu Anda sendirian, Anda berbaring, itu berdenging lagi. Saya imani Anda sudah sembuh. Terimalah kesembuhan itu saat ini dalam nama Yesus Kristus. Malam ini waktu Anda tidur, itu Anda tidak akan dengar lagi. Esok malam, besoknya lagi, besoknya lagi, itu sudah tidak pernah mengganggumu. Telinga Anda sembuh, semua alat pendengaran sempurna dalam nama Yesus. Ada satu orang yang matanya gagal operasi kornea. Dan Tuhan menyembuhkan Anda detik ini juga, di dalam nama Yesus Kristus. Di mana manusia gagal mengoperasimu, di situ Tuhan mulai mengoperasimu. In Jesus name. Ada satu orang lagi yang mata juga, tapi matanya kalau dibuka melihat itu berkabut. Bisa lihat, tapi ada kabutnya yang terus ngawang di situ. Tuhan angkat itu kabut di dalam nama Yesus. Engkau sembuh detik ini waktu aku mengucapkannya, in the name of Yesus. Tulis semua kesaksian itu, so saya tahu Anda sudah sembuh, tapi biar keluarga saat itu juga merasakan, mendengarkan kesaksian Anda, biar iman mereka dibangun. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengatakan, I am blessed. Katakan, terima kasih Tuhan, aku diberkati. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih kau menjawab doaku. Bilang Tuhan, kau baik. Puji Tuhan. Sempat yang dikasih Tuhan keluarga saat itu, bawalah berkat ini. Pengakuan imanmu akan mengikutimu, dan mujizat pun akan mengikuti. Kebajikan kemurahan mengikuti Anda, dalam nama Allah Bapak Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus. Amin.